Pimpinan dan anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah atau Bapemperda DPR Provinsi Jawa Barat melakukan konsultasi ke Direkturat Produk Hukum Daerah Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR Republik Indonesia terkait dengan tambahan usul antaran perda propemperda atau program pembentukan peraturan daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2022 yang diusulkan Gubernur Jawa Barat. Ketua Bapemperda DPR Provinsi Jawa Barat, Ahdar Sudrajat mengatakan kunjungan ke Jakarta kali ini untuk menindaklanjuti Surat Gubernur Jawa Barat terkait dengan penambahan ran perda perubahan dalam propemperda tahun 2022 yaitu ada 6 raperda yang diusulkan. Ahdar menambahkan dengan waktu yang sangat sedikit Bapemperda akan bekerja secara maksimal untuk menyelesaikan ran perda yang diusulkan. Namun dengan syarat OPD pengusul harus hadir dan persyaratan yang dibutuhkan harus lengkap. Seperti naskah akademik sehingga target yang diinginkan pemerintah Provinsi Jawa Barat bisa dicapai. Untuk propemperda perubahan tahun 2022, sebagaimana usul gemeru itu 6 raperda, tapi yang akan kami terseken, tergantung persyaratan yang ada pada persyaratan NA tergantung undang-undang 11 pasal 2 tentang NA dan berdampung perdana. Nah, kalau persyaratannya lengkap dan kami anggap dinas.